Halo sahabat Nova, kalau kamu ingin punya penghasilan tambahan, ada beberapa aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Aplikasi apa saja, dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini dan berikan tanggapan kamu di kolom komentar. Sahabat Nova yang mencari penghasilan tambahan, kini kita bisa mendapatkannya dari berbagai sumber. Nah, salah satu yang bisa kita manfaatkan di era digital seperti sekarang ini, beberapa aplikasi yang memang bisa memberikan kita aplikasi tambahan. Tapi jangan terkecoh, ada banyak aplikasi yang menawarkan penghasilan tambahan, tapi kamu harus tahu mana yang memang benar-benar akan memberikan penghasilan tambahan. Nah, oleh karena itu kamu perlu tahu nih beberapa aplikasi yang memang sudah direkomendasikan dan sudah dicoba oleh banyak orang dan terbukti percaya bisa memberikan penghasilan tambahan untuk sahabat Nova. Nah, aplikasi yang pertama yang bisa sahabat Nova coba adalah Freelancer. Aplikasi Freelancer ini kamu bisa menawarkan jasa atau bahkan sekalian sahabat Nova seperti misalnya desain grafis, menulis artikel, atau social media spesialis, atau bahkan penerjemah. Nah, di sini sahabat Nova bisa bertemu dengan seseorang yang membutuhkan jasa tersebut sehingga kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari aplikasi ini. Yang kedua adalah aplikasi Swagbucks. Nah, mungkin sahabat Nova akan menyukai aplikasi ini karena dia akan memberikan reward bagi penggunanya dalam bentuk poin atau hadiah. Lalu apa yang harus kita lakukan di aplikasi Swagbucks ini? Cara gampang banget sahabat Nova kamu bisa melakukan survei online, atau menonton video, atau bahkan mungkin sahabat Nova bisa berbelanja online yang kemudian nanti semua kegiatan tersebut punya poin-poin tertentu dan poin yang sahabat Nova miliki itu bisa ditukarkan dengan uang tunai atau bahkan hadiah-hadiah lainnya. Yang ketiga adalah aplikasi Upwork. Ini sama seperti Freelancer di mana sahabat Nova bisa menawarkan jasa secara online. Kita bisa mendaftar dan di sini sahabat Nova bekerja sebagai Freelancer menawarkan beberapa jasa seperti penulisan artikel, menerjemahkan, desain grafis, dan lain sebagainya. Yang keempat ada survei jangki. Nah, sahabat Nova kalau kamu ingin mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan mengisi atau mengikuti beberapa survei, kamu bisa mendownload aplikasi survei jangki. Di sini setiap sahabat Nova mengisi atau mengikuti survei, nantinya akan ada poin-poin yang kemudian bisa sahabat Nova tukarkan dengan hadiah atau bahkan uang tunai. Nah, dari 4 aplikasi yang sudah disebutkan, kira-kira sahabat Nova sudah pernah coba yang mana nih? Atau kalau belum pernah coba keempatnya, kira-kira sahabat Nova akan coba yang mana dulu? Kamu boleh berbagi pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa like video ini serta ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.